Halo selamat datang kembali di channel TV Tetangga Guys siapa nih yang suka dengan karakter ninja Nah ternyata ada fakta unik mengenai ninja nih guys Banyak yang bilang jika ninja itu bohongan kan Namun ternyata ninja itu beneran ada loh Apalagi dibuktikan dengan teknik bela diri kemampuan supernya Dan juga beragam senjata yang ada di dunia ninja Wih penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak Sakites Seorang ninja gak cuma harus memiliki keterampilan bertarung guys Namun juga harus memiliki feeling yang kuat ketika akan mendapatkan serangan Mendadak dari arah yang tak terlihat Nah oleh karena itu salah satu teknik ninja yang bernama Sakites Mengajarkan untuk merasakan kapan musuh akan menyerang Sehingga kita dengan mudah dapat menghindari serangan musuh Walaupun serangan itu dari arah yang tak terlihat Dalam latihan ini master ninja akan memukul kepala para murid dari arah belakang Tanpa tahu kapan waktu ia akan memukul tongkatnya Seorang ninja harus bisa memiliki perasaan ketika tongkat akan dipukul ke kepalanya guys Sehingga bisa menghindari serangan tongkat itu tanpa melihat Kokil abis ya Pedang Ninja tanpa pedang kayaknya aneh banget ya guys Karena salah satu senjata utama ninja itu pedang Seperti teknik pedang ninja profesional satu ini guys Dia bisa memotong bambu dengan sangat cepat dan rapi Tentu aja gak mudah dalam mengayunkan pedang kayak gini Karena pedang pun terbilang cukup berat guys Jadi hanya orang yang memiliki keterampilan khusus yang bisa ngelakuin kayak gini Shuriken Siapa sih yang gak kenal senjata satu ini Bagi kalian pecinta film ninja pasti udah gak asing dengan istilah Shuriken kan Nah ternyata Shuriken ini menjadi senjata andalan para ninja ketika ingin menjatuhkan lawan dari jarak jauh guys Sehingga seorang ninja harus memiliki skill tepat sasaran untuk melemparkan Shuriken seperti ninja satu ini Kamas Selain Shuriken ninja juga harus menguasai teknik senjata kamas Kamas sendiri merupakan senjata yang terbilang menyerupai sabit atau celurit guys Nah ternyata ini merupakan senjata yang terbilang sangat efisien untuk bertarung dengan musuh di ruangan yang sempit Senjata ini pun terbilang cukup ringan sehingga bisa dengan mudah dilemparkan ke arah musuh Kusarigama Selanjutnya ada Kusarigama Senjata ini terbilang mirip dengan kamas Namun terdapat sebuah rantai di ujung senjata untuk membuat musuh tidak kabur guys Rantai ini pun bisa digunakan untuk mencekik lawan ataupun hal lainnya dalam sebuah pertarungan Senjata ini juga dapat menjangkau area yang luas saat bertarung Sehingga membuat musuh sulit untuk mendekati kita guys Dan senjata ini juga bisa dibuat menjadi senjata pertahanan maupun senjata menyerang guys Keren kan Ninja Terakhir Guys di era sekarang ini ternyata udah gak ada lagi yang namanya ninja guys Yang ada hanya sisa peninggalan senjata maupun teknik-teknik ninja Namun ternyata masih ada satu orang yang merupakan klan khusus keturunan ninja yang mewarisi segala peninggalan ninja Nah pria itu bernama Kawakami Jinichi Orang ini pun mengajarkan gimana caranya berlari seperti Naruto guys Kawakami juga merupakan ninja terakhir yang ada di Jepang Dia merupakan pemimpin kedua satu dari kanban Yang merupakan klan ninja terkenal di masa lalu guys Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya